Halo halo doers dimanapun kalian berada mumpung masih bulan Desember kali ini Mami mau share tentang sesuatu yang berkaitan dengan hari Natal tentunya kalian tahu ya hari Natal itu adalah hari kelahiran Isa Almasi atau Yesus Kristus yang jatuh pada tanggal 25 Desember meskipun sampai sekarang masih terjadi perdebatan mengenai hari Natal ini ataupun pro dan kontra mengenai apakah boleh atau tidaknya seorang Muslim untuk mengucapkan selamat hari Natal ataupun turut hadir di dalam acara perayaan Natal yang pasti banyak tradisi Natal yang dapat kita jumpai di bulan Desember ini dan tentu saja menyemarakan suasana akhir tahun 2023 ini seperti pohon Natal atau pohon terang beserta pernak-perniknya, lampu-lampu, kartu-kartu ucapan, hadiah-hadiah Natal, parcel dan tentu saja yang tak kalah menarik adalah Santa Claus atau yang kita sering dengar dengan sebutan Sinterklas sosok pria tua, periang, murah senyum, berperut buncit, berambut dan berjanggut lebat berwarna putih memakai kacamata dan ciri khasnya adalah pakaiannya dan topinya berwarna merah yang tepiannya berbulu putih dan tentu saja tawanya yang khas hohoho nah ini dia yang kali ini Mami mau bahas kita mulai tradisi Sinterklas di negara-negara yang sebagian besar penduduknya merayakan Natal memiliki penyebutan yang berbeda-beda ada yang menyebutnya dengan Santa Claus, Sai Nikolas, Chris Kingel, Father Christmas, Papa Noel, dan yang lainnya untuk di Indonesia sendiri kita mengenalinya dengan sebutan Sinterklas tradisi ini masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda ya memang karena Sinterklas berasal dari bahasa Belanda yang merupakan turunan dari kata Sin Nikolas atau Sinterklas yang adalah nama seorang uskup atau pendeta gereja Kristen mula-mula yang hidup di sekitar abad 4 Masehi dari kota Mira di wilayah Asia Kecil kalau sekarang wilayah Turki uskup yang bernama Nikolas ini dikenal sangat dermawan ia seringkali membantu orang-orang miskin khususnya anak-anak dengan membagikan hadiah-hadiah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia dengan meleparkannya melalui jendela rumah-rumah yang terbuka dan cerobong asap dan ia pun banyak melakukan muzizat seperti menenangkan badai laut menebang pohon yang kerasukan setan dan bisa membangkitkan anak yang telah mati karena kemurahan hati inilah akhirnya uskup Nikolas mendapatkan gelar Sain atau Santo yang artinya suci atau kesucian dan juga dikenal sebagai Santo pelindung anak-anak sifat murah hatinya dan kedermawanannya pun menjadi cerita bahkan menjadi legenda di berbagai negara untuk mengingat Santo Nikolas ini dibuatlah sosok Sinterklas dan perayaan yang untuk di negara Belanda dan Austria diperingati setiap tanggal 6 Desember yang merupakan tanggal wafatnya Santo Nikolas diceritakan Sinterklas ini mengendarai kuda putih dan melintasi atap rumah-rumah sambil membawa tongkat Sinterklas menyuruh para pembantunya untuk menguping obrolan keluarga dan mengintai lewat cerobong-cerobong asap rumah lalu untuk anak-anak yang baik akan diberikan hadiah-hadiah sedangkan untuk anak-anak yang nakal akan dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa pergi oleh pembantu Sinterklas Sinterklas yang berkulit hitam yang bernama Zuartepit berbeda cerita dalam tradisi negara Amerika Serikat dan Kanada Sinterklas dikatakan tinggal di kutub utara bahkan berwarga negara Kanada dan mempunyai seorang istri yang dikenal dengan sebutan Nyonya Claus yang membantu Santa menyiapkan mainan-mainan untuk hadiah merawat rusak kutub dan membuat kue bersama para elof dalam legendanya diceritakan Santa Claus akan melintasi langit terbang dengan kereta luncur salju yang ditarik oleh rusak kutub melintas di atap-atap rumah pada malam Natal tanggal 24 Desember dan pada pagi hari Natalnya tanggal 25 Desember para pembantunya mencuri-curi dengar percakapan antara orang tua kepada anak-anaknya yang kemudian kepada anak-anak yang baik akan diberikan hadiah sedangkan untuk anak-anak yang nakal diberi batu bara berbagai legenda pun berkembang di negara-negara yang penduduknya merayakan Natal dengan versinya masing-masing yang pada suatu masa sosok Sinterklas ini menjadi pro dan kontra di berbagai negara bahkan festa perayaannya pun dilarang seperti oleh kaum puritan di Inggris dan di Belanda mereka tidak menyukai gagasan Sinterklas begitu juga dengan perayaannya karena percaya bahwa perayaan mewah seperti itu tidak sesuai dengan keyakinan mereka di Uni Soviet juga dahulu terjadi pelarangan Sinterklas dan Pohon Natal sebagai akibat dari kampanye anti-agama Soviet di negara Tiongkok juga pada Desember 2018 manajemen kota Langfang di Provinsi Hebei menyatakan bahwa orang yang kedapatan menjual bohon Natal karangan bunga Sinterklas dan pernak-pernik lainnya akan dihukumati di Indonesia juga pernah terjadi pelarangan perayaan Sinterklas yaitu pada tahun 1957 setelah selama sekitar sebulanan penuh di Indonesia terjadi situasi anti-Belanda yang turut dikobarkan juga oleh Presiden Soekarno waktu itu dampak dari konfrontasi Belanda dan Indonesia terkait wilayah Irian Barat peristiwa ini dikenal dengan sebutan Sinterklas hitam tidak hanya sosok Sinterklas dan perayaannya yang menjadi pro dan kontra saja warna jubah atau pakaian yang dipakai oleh Sinterklas pun menjadi perdebatan hingga kini pada awalnya jubah Sinterklas tidak berwarna merah ada yang berwarna biru hijau ungu juga coklat namun sejak awal abad ke-19 dan sampai sekarang jubah Sinterklas berubah menjadi berwarna merah banyak orang di Amerika Serikat yang mengatakan dan percaya bahwa Sinterklas berjubah merah ini karena identik dengan warna branding minuman Coca Cola terlebih dengan iklan komersialnya di tahun 1920-an yang diberi judul Thirst No No Season ya memang minuman Coca Cola ini identik dengan warna merah dan putih begitu juga dengan jubah Sinterklas yang berwarna merah dan bertepian bulu putih tetapi pihak Coca Cola pernah meliris klarifikasi bahwa mereka tidak menciptakan karakter natal Sinterklas ini namun hanya mempopulerkan sosok tersebut ada juga yang mengatakan bahwa jubah merah ini adalah seperti warna jubah yang dipakai oleh Santo Nicholas di zaman dahulu yaitu jubah para uskup yang disebut dengan kasula meskipun sebetulnya para uskup memiliki warna-warna jubah yang lain Santa Claus berpakaian merah dapat diterima di masyarakat Denmark karena dengan mengenakan mantel merah pada musim dingin akan membantu si pemakai untuk lebih mudah dikenali terlebih ketika berada di antara pohon-pohon hijau atau hutan yang bisa disalahartikan oleh pemburu bisa dianggap sebagai hewan buruan dan bisa saja dengan tidak sengaja tertembak ada juga yang menyebutkan bahwa jubah merah ini adalah sebagai lambang penebusan pengorbanan kehidupan dan kematian dalam kekristenan yang menimbulkan kehidupan Yesus penganut teori konspirasi pun tidak mau ketinggalan mereka berkomentar bahwa warna merah ini memang disengaja dipakaikan kepada Sinterklas oleh sistem atau penguasa dunia supaya orang-orang tetap berada di frekuensi yang rendah nah apakah kalian termasuk yang pro atau yang kontra semoga kalian bisa menikapinya dengan bijaksana informasi ini sekian dulu dari umamami dan seperti biasa terima kasih sudah menonton